Yawmala yafamalun walamanun illa mannatallaha biqalbin salim Saya adalah seorang adik yang sekarang tinggal bersama kakak perempuan Dan akhir-akhir ini kami sering terlibat percekcokan Karena alasan dia sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah Seperti pacaran dan lain-lain Bagaimana sikap saya sebagai adik untuknya Ini namanya keluarga jatuh di dalam dosa Nah itu cara menugurnya Kita harus menugurnya dengan cara yang tepat Dengan hikmah Hikmah itu artinya seorang menempatkan sesuatu pada tempatnya Boleh dia tegas, boleh dia lembut Dia lihat apa yang mencocoki Apa yang mencocoki Dan yang paling bagusnya kalau ada hal yang seperti itu Itu diberi nasihat dari orang yang lebih tua Apakah itu kepada orang tua atau kepada paman dan seterusnya Atau diberi nasihat dengan lemah-lembut disampaikan Tentang keterangan-keterangan agama akan hal itu Maka itu semuanya dari usaha-usaha Yang bisa mengajaknya kepada kebaikan Sambil banyak didoakan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa juga kalau misalnya dia melakukan hal tersebut Misalnya dia sibukkan kakaknya Dengan hal yang lebih bermanfaat Diberi kegiatan-kegiatan Atau diajak kepada kegiatan yang lebih baik Sehingga dia tidak ada waktu untuk hal-hal yang seperti itu Semoga Allah memberi taufiq kepada semua ya Wallahu ta'ala Terima kasih